musik sebabnya itu karena di hulu itu ketika hujan, ketipu dengan batu-batu kayu dari laksan nah inilah yang kemudian menahan air turun setelah air laksan tinggi hujan nambah terus kebohon nah jepol itu lah namanya kebohonnya nah ini apa-apa ini berbeda dengan urusan ini karena itu tentu seperti yang terjadi ketika ada peluang itu kita mengungkap batunya dan bagi bayunya kita gaji potongsi air yuk langit yang terbaru yang terbaru yang terbaru yang terbaru tidak bisa tinggalkan kekutu oleh kalau waktu itu kita jalan dan kita bekerja cari yang matang melayangkulah danung hingga rumah rumah ini dari uang paket makanan paket makanan sudah sampai 2 terakhir dari dikontakkan dikontakan dulu yang tahun terus yang pakir anak sekolah gak usah lah untuk sementara lah atas itu bahkan ada 2 yang hanyut anak-anak ya tapi udah ketemu kemudian ada 2 infrastruktur yang rusak yaitu disini yang namanya jalan dan satu lagi jembatan untuk jalan dan jembatan itu insya Allah sudah ada ditangani untuk sementara pakai bronjong tinggal dijemput 600 bagus ke Padang untuk dipasang sehingga secara sementara jalanan disini bisa jalan gak lagi terkutus kemudian kemudian jembatan pun kita bantu dengan beli beli kita rangka dan siap juga mereka sudah masang fundasi di tempat dengan demikian maka bisa sementara sudah teratasi yang mengungsi ada 68 kita sudah carikan relokasi tanah namun sementara tanah kita tepukkan kita berganti rugi dengan uang kita kita bangun kita kontrahkan kita kontrahkan maksimal setahun itu pun sudah diupaikan uang insya Allah cukup dari Baslas juga banyak dari BPD juga ada nah untuk masa pertanian dari Kementerian memang hanya ada bantuan benih dan pupuk dan kita yang membersihkan itu nanti uang yang dari BPD bisa dijadikan bahan apa bantuan untuk membersihkan ya gotong royong mungkin yang bisa dibersihkan batu-batu kecil diangkat jadikan kembali lahan sawah yang kun nanti setelah itu baru kita tanami itu semuanya proses ya tapi insya Allah sudah sudah jalan dan tadi barusan kita tambahan lagi bantuan dari Baslas 400 juta 200 cash ini juga bisa untuk bantu kontrak rumah untuk makan pun dari dinas sosial juga ada 35 juta sudah tahap yang ketiga ya 2 sudah turun terus juga ada sepangan juga mengirim beras juga sudah jalan sekarang juga BNPB sudah 400 juta ya 400 juta ya 500 juta BNPB kita 350 oke itu juga sudah sudah jalan jadi insya Allah secara umum secara umum sudah teratasi terima kasih terima kasih terima kasih